Hai selanjutnya saya akan membahas tentang input output lalu variabel dan operator matematis Hai ini juga merupakan basic sekali di bahasa pemrograman Python Hai nah input output yang pertama kalau output mungkin teman-teman tadi udah makik di Hello word ya kita tinggal menggunakan command print untuk melakukan output tapi kalau input itu tadi eh belum digunakan sebelumnya untuk input sama aja kita bikin file baru input kita save dengan nama input.py save nah kau sudah di-save kita bisa run sama Python 3 input.py Apa yang terjadi nah yang terjadi di terminalnya meminta input kita bisa meng-inputkan apa saja di sini Hai dan itu fungsi dari input kalau output sama seperti di Hello world.py ini gimana kita melakukan print Hai dunia ini nah input ini bisa digabungkan dengan variabel variabel itu apa variabel itu mungkin sesuatu untuk menampung suatu value suatu nilai dan nilai itu mempunyai tipe-tipenya bisa numbers angka string bisa list bisa boolean true false dan lain sebagainya untuk penjelasan lengkapnya tentang apa itu variabel bisa langsung masuk ke sini ke w3school.com python 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 datatypes asp ini teman-teman bisa baca di sini text type itu ada str string nameric itu ada integer float kompleks sequence sequence itu urutan bisa list tuple range mapping type disini ada key value nya lalu banyak lain sebagainya nah dp3school ini udah lengkap sekali teman-teman bisa langsung aja pakai langsung baca apa aja tipe data yang ada disini lalu bisa menggunakan dengan try it ini nah kalau disini mungkin yang saya jelaskan hanya sedikit ini biasanya ini ada number ada number itu angka biasa jadi kita bikin variabel x yang bernilai satu lalu string string itu huruf jadi ini kita ceritanya kalau disini kita membuat variabel x dengan value string hello world tipe datanya string kalau huruf kayak gini biasanya diawali dengan petik 2 diakhiri petik 2 lalu ada juga string yang diawali dengan petik 1 diakhiri petik 1 itu tidak apa-apa yang penting konsisten antara depan dan belakangnya lalu di python kita seringkali menggunakan list list itu kalau di bahasa pemrograman lain itu seperti array jadi ini adalah urutan urutan value value nya bisa number bisa string atau value lain jadi satu variabel itu bisa menampung list suatu value lalu boolean boolean ini juga sering dipakai di python isinya hanya true atau false hanya benar atau salah lalu masih banyak tipe data lain yang mungkin nanti bisa di eksplor sendiri lebih jauhnya nah setelah itu kita ada yang namanya operator matematis sesuai namanya operator matematis ini membantu kita untuk melakukan fungsi matematis di python jadi di python kita bisa melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulo, dan pangkat nah untuk mengaplikasikan tadi variable input output dan operator matematis saya telah menyiapkan latihan disini nah untuk latihannya yang pertama adalah disini ada soal cerita SD yang mungkin sudah sangat sering ditemui namanya Budi dan Ani disini Budi mempunyai 2 permain dan Ani memiliki 3 permain berapakah jumlah permain mereka itu kita langsung buat aja kodingannya kita new file ini kita clear dulu kita new file tadi kita menggunakan variable Budi dan Ani jadi kita buat setelah dulu variable dengan nama Budi Budi memiliki 2 permain dan Ani 3 permain jadi ini kita inisiasi variable nya Budi memiliki 2 permain dan Ani memiliki 2 permain untuk melihat jumlahnya tentu aja kita tinggal langsung Budi tambah Ani nah ini kita sudah mengaplikasikan variable matematis ada plus disini dan untuk memperlihatkan jumlahnya kepada kita kita menggunakan print print jumlah kita save saja kita save ini mana kursornya kita save kita save dengan nama example Budi Ani dot py exercise kita save nah ini untuk melihat benar apa enggaknya kodingan kita kita langsung run aja pattern 3 yang di run exercise Budi Ani dot py kita lihat luarnya 4 ini Budi punya 2 permain Ani punya 2 permain oh seperti yang salah oh Ani 3 permain kita ganti aja value nya Ani kita save kita run lagi nah jumlah permain mereka ada 5 seperti ini penggunaan variable dan operator matematis disini kita juga melakukan output dalam bentuk print kalau print ini tidak digunakan maka kita tidak akan mendapatkan output disini selanjutnya ke exercise yang nomor 2 nah ini ada sebuah segitiga lancip yang panjang alasnya 12 cm dan juga tingginya 10 cm berapa luas segitiga tersebut untuk menghitung luas segitiga tentunya teman-teman sudah pada belajar di SDSMP yaitu setengah alas kali tinggi atau alas kali tinggi bagi 2 nah untuk mengaplikasikannya di program Python itu juga sangat gampang kita bisa menggunakan variable dan operator matematis lalu di print seperti kasus Budi dan Ani barusan kita langsung bikin aja kita bikin new file new file kita bikin variable alas alasnya adalah 12 cm 12 cm lalu tingginya adalah 10 berarti luasnya adalah alas dikalikan tinggi dibagi 2 nah biasakan kalau operasi yang dilakukan lebih dulu dalam matematika biasakan dikurung supaya tidak error ini kita menggunakan operator perkalian dan operator pembagian kalau tadi di Budi dan Ani kita menggunakan operator penjumlahan lalu untuk melihat luasnya berapa kita lakukan print luas kita simpan dengan nama luas segitiga dot py ini sudah ada sudah jadi kita tinggal run aja python 3 luas segitiga dot py kita run keluarnya 60 jadi luas segitiga dengan alas 12 dan tinggi 10 adalah 60 cm nah luas segitiga ini kita bisa modifikasi menggunakan input jadi inputnya bisa merupakan input yang dinamis input yang di inputkan oleh user bukan kita definisikan seperti ini caranya gimana caranya pertama kita buat file baru lagi kita berikan perintah kepada user untuk silakan input alas lalu alas kita berikan nilainya dari input nah input ini kalau nggak salah value-nya selalu string atau selalu huruf nanti kalau huruf nggak bisa dilakukan operator matematis karena huruf nggak bisa ditambahin kurangin jumlahin bagi kali nah untuk itu kita perlu melakukan cache variable atau mengubah nilai suatu variable karena ini value-nya string oh iya teman-teman pager ini artinya comment ya sesuatu yang di berikan di setelah pager ini tidak akan dibaca oleh komputer tidak akan dibaca oleh python-nya kita perlu seperti ini kita jadikan integer alas untuk mengubah input string untuk mengubah alas dengan tipe data string menjadi integer kita save dulu aja biar ada warnanya saya beri nama input luas segitiga .py lalu yang kedua silakan input tinggi sama tinggi kita ambil value-nya dulu lalu kita cache kita ubah variabelnya menjadi integer lalu baru kita hitung luasnya luas sama dengan alas kali tinggi dalam kurung bagi dua print luas segitiga adalah untuk menampilkan variabel ini bersama dengan string seperti ini kita bisa menggunakan ini di koma luas kita simpan ini kodingannya kita coba saya clear dulu python 3 input luas segitiga silakan input alas jadi kita sudah membuat program yang interaktif kita disini bisa meng-input alas misalnya alasnya ada 4 lalu tingginya tingginya 7 cm luas segitiganya adalah 14 nah jadi ini kita sudah mulai membuat program interaktif di dalam suatu terminal atau command line ini kita bisa jalankan lagi ini nilainya value-nya dinamis tergantung inputan user nah seperti ini nah sekian untuk yang input output variable dan operator matematis berikutnya